Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama putra tabang story dalam service Masih berkaitan dengan profesi apa profesi peninggalan enak moyang ya tentang membuat perabotan rumah tangga ya berkaitan dengan apa ya dengan besi-besi atau bahasa ini pandai besi nih nih lagi prosesan lagi membakar lahir piring ya ini proses membensah lahir bahan lahir mau mau dijadikan golok oke kan ya ini lahir dibakar dengan suhu tertentu yang tahu kan tentunya ahlinya ya kan kawan bapaknya tadi ya ini banyak banget ini yang udah dibongkar lahirnya ini jadi bahan udah dilempengin lahir semua dia bagulah diproses gengah daripada lahir bekas dibuang kan sayang kan kawan dimanfaatin menjadi peralatan rumah tangga jadi besok atau bola atau sabit gitu kan kan untuk kepulauan hari-hari masyarakat di kampung seperti kami ini kan kawan untuk nyari kayu atau nanti kalau sabit buat nyari rumput nah itu kan banyak manfaatnya kan kawan-kawan oke nah ini beratkan nanti setelah suhu tertentu udah merah ya kan kan nanti baru dibelah oke gitu biring bekas dimanfaatin nanti dibikin golok atau parang gitu kan kawan ya nah ini kan kawan ya ini daleman lahir yang kecil-kecil nanti fungsinya buat karah atau ring golok kan kawan ini juga bahan dari lahir kawan-kawan ya ini mau dibakar juga nanti mau dilonjongin bentuknya gitu ini dibakar juga ah bakar nih ya ini dibentuk biar lonceng enggak bulet banget gitu kalau yang kemarin yang udah jadikan bulet-bulet semua ini mau dilonjongin biar agak patah sedikit lah nanti kalau dikasih gagang golok gitu kawan-kawan ya eh kita tunggu sampai merah nanti di tempat kawan-kawan nih alatnya tempat ini namanya paron paron juga ada ya nah ini paron ini kawan-kawan buat menempah ini di perlengkapan tradisional ya kan kawan-kawan ya belum metode yang modern masih oke semua teori sederhana kawan-kawan nih melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang iya pade hehehe hehehe nah ini udah merah kan kawan nah nih bahan lahirnya mau di dan ini tadi kalau udah digerintah kan kawan di banyak metode kamu mau digerintah kalau pas motongnya bisa pakai pasak besi nanti juga bisa pakai sebrander Las Astralin juga bisa gitu kan kawan-kawan ya untuk membelahnya gitu kawan kalau ini kan setelah dibelah tadi mau mau dilempengin pembahanan inilah harganya yang tadinya bulet punter dilempengin gitu kan panas kawan-kawan ini mau api kawan-kawan ya eh ini ngambil yang ringnya kawan-kawan ya buat karah buat ringgolok nih nah ini mau diloncongin oval untuk oval kawan-kawan biar apa ya nggak pantas nah ya bulet banget gitu nah gitu loh ya ngomong-kawan Oke kayaknya perangkipeng guys nge-rep 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 nge-p nge-rep mbak loh 그래 nah Xief Bon Bono revolong tarah ring kawan-kawan ya arah ring polo buat itu yang bagi dengan bagian polo yang daleman lahri kawan-kawan ya ukurannya saya jangan agak kecil sedikit ini namanya pokoknya buat bahan semua kawan-kawan baru proses pembahanan dari laha dibakar sampai suhu tertentu terus di pencah terus dilampaukan bahan oke sekedar saya ringan kawan ya semoga video-video saya kota-kota saya ini bermanfaat ya memanfaatkan dengan memanfaatkan barang-barang bekas daripada agak terbagi dipakai untuk perlatan rumah tangga perlatan tradisional ya seperti golok sabit besau tapak atau sebagainya oke ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati